Kita yang mungkin slightly different from the first panel mengenai apa yang baru-baru diceritakan. Kalau aku sendiri, Katana ini tuh started 10 years ago, jadi kita memang voice our, and maybe selling our product itu dari online gitu. Awalnya memang start langsung dari Facebook page, kemudian kita berkembang ke blogspot dan sekarang ke website. Selama perjalanan 10 tahun aku, aku merasa bahwa untuk telling story through social media becoming more powerful each day. Karena sekarang ini apa yang ada di social media itu sangat mudah di reach oleh so many people dengan so many places, gak seperti dulu mungkin lewat lebih printed media. Jadi menurut aku itu sangat important. Dan it changes how people behave, it changes how people share things, it changes gimana mungkin orang yang mungkin dulunya lebih, mungkin perempuan yang lebih introvert kali ya. Sekarang tuh confidently sharing their experience gitu. Either it's a good experience, it's a bad experience, atau maybe something cool experience to their social media. Mungkin awalnya dari friends, tapi sekarang mereka, I think, quite confident untuk sharing through the world gitu. Gak cuma apa teman-teman mereka. Sekilas. Bisa dilanjutkan ke sebelah saya. Halo. 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 Oke. Selamat pagi semuanya. Oh ya. Oh pagi terus, biar segar. Thank you for the opportunity. Terima kasih sudah memperbolehkan kami untuk ada di sini untuk sharing. Saya sama seperti Karin. Saya sama seperti Karin. Bisa di bilang kalau dari aku pribadi itu bisa di dalam start, start bener-bener from zero gitu. Jadi dulu sempat bekerja di sebuah multinational company selama dua tahun, sampai akhirnya kemudian memutuskan untuk meresign dan pada saat itu memutuskan untuk menjadi makeup artist. Itu back then tahun 2010, itu tuh belum banyak makeup artist seperti sekarang yang sangat mudah untuk sharing di social media. Jadi zaman dulu tuh very hard untuk penetrate ke customer langsung kayak sekarang. Beda banget gitu. Jadi memang zaman dulu tuh lebih banyak via kolaborasi dengan majalah atau kolaborasi dengan fotografer. Tapi sebenernya di situ aku juga melihat bahwa ada opportunity yang sebenernya orang lain belum ambil. Yaitu tell the story behind the works gitu. Jadi waktu itu memang di Indonesia itu belum in banget sekitar tahun 2010-2011 dunia blogging. Apalagi beauty blogger. Waktu itu belum misalkan sekarang yang udah banyak sekali gitu. Jadi waktu itu oh ini ternyata ada media yang bisa dipakai untuk lebih banyak menangkap orang-orang bukan hanya di sekitar aku aja tapi bener-bener sampai all over Indonesia. Bahkan mungkin sampai kemancan negara gitu. Jadi dulu pada saat memulai karibu sebagai makeup artist. Kita tuh memang banyak sekali sharing mengenai behind the scenes. Mengenai review product. Mengenai aku pribadi as a person. Itu sharing di blog pada saat itu. Dan ternyata samutannya juga bagus sekali loh. Orang banyak yang baca ternyata tulisan-tulisan aku yang mungkin gak ada background sama sekolah literatur. Tapi ternyata orang suka dengan apa yang aku sharing. Kenapa? Karena yang aku sharing itu pada saat itu adalah drill me. Apa yang memang aku adanya. Jadi mereka mungkin merasa relate dengan apa yang aku share di situ. Dan itu aku lakukan terus pada saat aku membangun personal branding. Staff personal branding as a Lizzy Para. Basically Lizzy Para itu adalah branding. Aku pribadi kalau mungkin kita ini baru kenalan orang akan manggil aku Lizzy Para. Tapi sebenarnya sama asli itu tuh kalau orang panggil ichir. Kalau orang udah kenal aku, orang akan manggil aku ichir. Instead of Lizzy. Gitu. Jadi sebenarnya Lizzy Para ini adalah staff personal branding yang aku buat. Supaya orang tuh melihat aku dengan persona yang aku buat. Orangnya memang bubbly. Aslinya pun bubbly. Terus orangnya suka ngomong. Aslinya pun suka ngomong. Tapi satu hal yang aku pengen share dengan melisi Lizzy Para ini adalah. Bahwa it's okay to be yourself. Walaupun kamu kritik. Lurus. Gendut. Kurus. Kayak itu kan gendut gitu ya. Cuman it's okay to be yourself gitu. Kenapa? Karena semua manusia tuh ada unik. Dan itu yang pengen dari dulu aku sampaikan ke orang-orang. Gitu. Aku pengen sharing mengenai hal itu gitu. Dan itu aku bawa terus. Sampai akhirnya di tahun 2014. Aku menurut saya untuk memiliki brand sendiri under my name juga. Si by Lizzy Para. Kenapa by Lizzy Para? Karena sama. Failing yang aku bawa. Sama seperti yang aku bawa pada saat aku menciptakan si Lizzy Para ini. Basically Lizzy Para itu my first and last name. Elizabeth Karamaswari. Jadi pas by Lizzy Para pun itu feelingnya yang aku bawa sama. Dengan harapan story behind the scene-nya gimana. Rasa cinta yang aku bawa pada saat aku membuat brand ini. Tetes keringat dan air mata yang aku sampaikan pada saat aku membuat brand ini. Itu bisa tersampaikan ke orang-orang yang mungkin belum pernah coba. Tapi bisa touch. Apa ya. Dapet feel dan illusional dan juga relatable. Relation yang aku bangun supaya mereka bisa merasakan. Oh ternyata ada orang yang seperti aku ya. Gitu. Jadi itu sih sebenernya. Bahwa dengan adanya social media yang very powerful. Kita tuh bisa menyampaikan cerita dari yang tadi Karim bilang. Introvert bisa menjadi extrovert. Atau bahkan kita bahkan bisa sharing ke orang lain bahwa orang seperti kita. Atau orang seperti every person in here itu ada. Ya gitu. Dan itu sebenernya dari powerful sih. Gitu. Itu aja sih mungkin dari aku. Gitu. Halo semuanya nama aku Olivia Lajuradi. And thanks for having me here. Mungkin kalau yang buat belum tau. Aku udah mulai fashion blogging dari tahun 2012. Jadi sampai sekarang udah 7 tahun. Dan mirip sama Icil. Kita generasi lama. Jadi waktu aku mulai itu. Kita sendiri yang harus bikin sistemnya lah. Atau kayak brandingnya gimana segala macem. Gak ada yang ngajarin. Jadi kita harus self talk. Nah untuk menjawab pertanyaan Gaby. How it changed my voice. Dulu sampai sama sekarang. Kalau misalnya dulu. Mungkin aku lebih takut. Untuk voice out my opinion. Mungkin karena pertama juga. We don't have the platform. We don't have the place. And we don't have the chance. Untuk kasih opini kita. Atau share what we like. And we don't like gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya technology. It really helps my career. Karena sekarang udah gampang banget. If I wanna voice out my opinion. I can just create a blog. Or I can just create a social media profile. Di Instagram. Atau di Youtube segala macem. Jadi it helps me in a way. It is more instant. It's fast. And it's direct. To my readers gitu. Dan untuk pertanyaan kedua. How I view like other women. I think. This amazing women. Dan banyak banget. Cewek-cewek di luar sana. Yang voice out their opinion. And social media. I think they are the true modern day hero. Karena. They inspire a lot of other women. Yang mungkin dulunya takut. Yang dulunya mau. They learn a lot from this role model gitu. Gimana. How to improve my character. How to improve. Myself in my career. Dan segala macem. Dan itu sih. Menurut aku. Benar-benar. Inspiring. Halo. Selamat pagi. Semuanya. Thank you. For having me. Semoga. Semuanya. Have a good time. Jadi. Kalau boleh cerita. I started my. Career itu. Televisi. Di TV. Jadi dulu. Pertama kalinya. Mulai di TV. Itu beda banget. Sebelum ada. Instagram. Sebelum digital. Digital era sekarang. Kita itu. Ehm. Harus. Mempunyai. Satu image. Kita harus ngikutin. Rating TV. Ehm. Semuanya diatur sama produser. Semuanya. Ehm. Di. Udah dikemas dengan baik. Sesuai dengan demandnya. Sesuai dengan. Permintaan rating. Gitu. Tapi di saat. Ehm. Sekarang udah ada teknologi. Udah ada. Instagram. Udah ada Youtube. Sekarang. Aku sih merasa. Jauh lebih bisa. Mengekspresikan diri sendiri. Gitu. Version of myself. Gitu. Lebih genuine. Ehm. Lebih. Bisa mengekspresikan. Apapun yang aku suka. Daripada di TV. Itu semuanya tuh. Dibikin gitu. Ehm. Tapi memang. Ehm. Seperti hal-hal yang lain. Kalau sekarang aku ngerasa. Karena. Dengan banyak followers. Dengan banyak. Yang nonton. Gitu. Teknologi itu juga. Pasti. Punya. Dua sisi. Ada yang banyak. Ehm. Pasti ngerasa. Diuntungkan. Tapi kalau aku pribadi. Jadinya. Karena banyak yang liat. Sekarang semua instant. Gak perlu ngepost. Semua orang udah ngepost. Gitu. Jadi lebih. Aware kali ya. Apa yang kita pakai. Apa yang kita. Kerjakan. Karena kan pasti. Bisa influence. Others juga. Gitu. Jadi lebih. Bukan jaim sih. Cuman. Lebih bisa milih-milih. Gitu. Kayak. Apa sih. Yang harus dipost. Apa yang harus dipakai. Karena. Pasti dilihat orang. Gitu. Itu sih paling. Ih. Lanjutnya. Loh. Pas mic-nya. Baik. Oke. Baik. Tentunya. Aku terima kasih banget. Karena. I'm being. Put aside with all this gorgeous lady. Ya kan. For once in my life. Thank you to the panel Miss ya. Karena. Once again. Berasa muda banget. Jadi Miss. Thank you. Very happy. Make my day. As to digital. Kalau mau lihat disini. Kalau menurut aku. Conclusionnya paling gampang. If you look at all these people. The ladies that sitting here. Mereka proof bahwa. In this. Days. Everybody can be anything. Menurut aku ini bukti bahwa. Dunia digital dah. Evolve the world. And involve the scenario. That you can be whatever you want. Mau jadi apa bisa. Mau bikin apa bisa. You can really truly be your own master. Kanai proven. BLP coba yang kan. You know. You create your own brand. Consciously lho. Create her own brand. Ya kan. Cutting. Create from nothing to something. Being a blogger. Being an artist. Being an influencer. You know. It proven. I mean. There should not even be a discussion like this. Sebenarnya contoh-contoh. Empat wanita dan tujuh wanita yang sebelumnya. Udah suatu contoh yang amat sangat luar biasa. Membuktikan bahwa. In this digital era. Us ladies. Should not even have this kind of discussion. That inspiring women. Everybody is inspiring nowadays. I think nowadays. There should not even be a question. About how do we equalize. Between the genders. I mean. This should be a question. Toward. Bagaimana cara kita memastikan. Buah edukasi itu. Perganggu ke semua orang. Karena dengan dunia digital. Mau perempuan. Mau laki-laki. Mau anak muda. Mau orang tua. The world is still yours. Dunia ini begitu masih terbuka. Dan that's the answer to all the questions. I think digital has made everything possible. Dunia digital telah buka semua pintu. Dunia digital telah menawarkan semua kesempatan. Dan ini sampai memang. Untuk kita bisa lihat kesempatan-kesempatan yang ada. Dan ambil. Dan jangan terlalu takut. Thank you Ibu Ira. So my next question is. So my next question is. Regarding a journal of humanities and social science. Titled Gender Communication. A Comparative Analysis of Communicational Approaches of Men and Women. Basically it stated that the male communication technique was categorized as direct and factual. They communicate with report type talk with logic and reasoning. On the other hand female communication technique was categorized as nurturing and indirect. Some men call it bertele-tele. We do a lot of report type talking, feeling, and more empathy. And do a lot of sharing. Do you think this female communication technique is beneficial in this digital era where everything is instant and direct? Or do you feel the need to adapt towards this digital communicating trend? Please explain. Maybe we can start from Ibu Ira. Cara saya yang pegang mic begitu. Ya. Kalau menurut aku. Can you imagine a world where. Even the mic is arguing. Can you imagine a world. Bisa ngebayang ya. Se dunia dimana semua komunikasi itu gayanya laki-laki. Precise. Straight to the point. It's going to be such boring word. Bosen banget pasti. That's why we are here. We are to balance them. Now, ngebayang kalau laki-laki yang ngebosen itu harus dibalas dengan kita. Wanita-wanita yang menambahkan kelar-kelar kita ke dalamnya. And yet. Yes. Memang. There has to be a balance in between. Jadi jangan juga jadi terlalu lebay. But we cannot be just too straight. Because that's. That's why aku bilang. I. 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 enough. I. 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 Salam buat aku bukan permasalahan laki-laki atau perempuan, ini lebih ke personality, bagaimana kita setiap orangnya punya persona sendiri-sendiri, bagaimana kita komunikasi sama audiensita gitu. Terus, dan juga kalau misalnya di pengalaman pribadi aku, beberapa kali dikerjasama misalnya sama brand gitu, di vlog gitu, atau di Youtube channel aku, aku tuh selalu membiasakan selalu untuk implementasi dengan kegiatan sehari-hari daripada harus langsung jualan gitu misalnya. Dan itu orang lebih seneng gitu nontonnya dan mereka lebih nangkep gitu, dan aku rasa audiens sekarang orang-orang Indonesia sekarang itu lebih pintar, mana yang kayaknya langsung-langsung, mana yang lebih smooth, lebih soft selling, mereka kayaknya lebih suka sih. Kalau pertama, audiens aku. Karena tetap human kan, kita bicara bahwa kita adalah human being, we're not a machine sih. Mungkin kalau for me personally, less berteleteletelet mungkin iya, tapi mungkin kalau misalnya lihat, kayak dari, oh kalau misalnya dulu kan gak ada teknologi, gak ada WhatsApp, gak ada social media. Ya obviously lebih lama lah untuk kita menyampaikan sesuatu, cuma karena sekarang ada teknologi ya lebih direct dan lebih cepat. Dan, tapi menurut aku personally, justru karena us women, we have that nurturing character, kita lebih loving, lebih caring. Dan I think our strength as a woman tuh sebenernya giving advice and compliment. Karena kan kita lebih sensitive, dan itu sebenernya bagus banget untuk, maksudnya untuk, at least for my career, it's really good. Karena it makes me become more sensitive about my surrounding, kayak apa sih yang people need. Karena kan aku di, sebagai influencer bukan cuma jualan produk doang, especially nowadays my blog itu lebih untuk empowering women. Aku lebih bahas kayak tentang social issues. Gimana kayak how to deal with gossip, how to, kayak apakah kalian harus fit in ke suatu grup segala macem lebih yang kayak gitu gitu. Jadi, I think, mungkin message aku sebenernya gak direct, tapi aku gak bisa langsung kayak, guys misalnya harus kayak gini loh, karena it will not affect their life gitu. Dan aku untuk masuk ke personal life-nya mereka, aku harus bisa punya karakter yang nurturing dan caring ke kehidupan personalnya mereka gitu. Jadi, ya for me, it is actually our strength. Bukannya harus kita ganti karena social media itu sekarang lebih daya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kalau dari sisi selfless atau branding sama dari sebuah brand, it depends on how you want the viewers to see yourself, misalnya ada beberapa brand yang mungkin memang istilahnya walaupun dia perempuan, dia memilih gayanya laki-laki, istilahnya kayak straight to the point, fakta-fakta-fakta dikeluarkan. Cuma ada beberapa brand yang memang dia lebih sell the story. Dan kalau dari segi aku pribadi, si Lizzy Parah ini adalah memang aku lebih memilih untuk share the story. Why? Kenapa? Karena memang tampil utama dari Lizzy Parah ataupun BLP itu sebenarnya adalah Millennials dan Gen Z. Yang dimana mereka akan lebih suka kalau mereka tahu biharga scene-nya, mereka tahu story-nya apa sih, ini cara bikinnya gimana sih, ini timnya siapa sih, ini kesusahannya apa sih, drama-nya apa sih, tapi aku pengen tahu. Semakin mereka tahu drama-nya apa, semakin mereka tahu drama dibaliknya kesusahannya, timnya gimana, terus how to share the story behind the, istilahnya the product gitu, mereka akan lebih, apa ya, lebih appreciate, mereka akan lebih merasa, oh oke, gue sayangnya sama brand ini, oh gue sayangnya sama orang ini. Semakin banyak kita tell the story, itu mereka akan lebih merasa kalau mereka part of the story juga. sama juga itu kalau kita ngomongin Gen Z itu lebih parah lagi gitu. Mereka bahkan akan stick to one brand, karena mereka percaya dengan verinya gitu. Jadi kalau mungkin kita Gen Millenials, disini ini sebagian besar Millennials, dimana kita ini tipikalnya suka banget switching brand. Si A launching, pindah, si B launching, pindah kesini. Pokoknya mereka suka banget ngumpulin barang. Itu kalau Millenials tipikalnya. Kenapa? Karena mereka, orangnya very, apa ya namanya, gampang terpengaruh gitu. Dan mereka suka banget mempengaruhi orang. Nah, kita akan berbicara dengan Gen Z, ataupun Gen di bawahnya Z itu Gen apa ya? Gen Alpha. Mereka itu tipikal yang lebih eco-concent. Mereka tipikal yang lebih, apa ya, lebih berusaha untuk mencari tahu ini brand, itu sebenarnya value-nya apa sih? Yang mereka akan menyumbangkan uang mereka untuk brand ini dengan value apa? Atau mereka akan menyumbangkan suara mereka untuk si person ini tuh dengan value-nya apa sih? Dan mereka akan mati-matian, setia dengan brand ataupun person ini, karena mereka sama value-nya. Jadi sebenarnya balik lagi ke brand ataupun person itu sendiri, mereka mau meng-achieve target customer yang seperti apa gitu. Kalau misalnya memang target yang memang tipikal yang suka to the point, sepertinya fakta-fakta ya, just do it gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salah, nggak ada bener gitu. Jadi balik lagi ke target ataupun tujuan utama dari brand ataupun person itu sendiri. Kalau dari aku sih mungkin mau nambahin, is actually pertanyaannya adalah, kita itu lagi mau deliver a message gitu. Either you are a brand, either kita personal video sendiri. Yang penting message-nya bisa sampai. Apakah itu message-nya harus dipecah menjadi cerita yang bertel-tel-nya? Mungkin untuk orang bisa ngerti kenapa kita akhirnya decide to do this, atau to do that. Atau malah memang sebetulnya message yang simple gitu. Seperti mungkin kalau di brand coloring kayak kita ya, mungkin sale, 50% off. It's very simple gitu, orang ngerti gitu. Tapi kalau kita lagi ngomong ceritanya mengenai kayak ucil cerita proses, ya you have to telling the story which is nggak bisa dalam satu dua kata gitu. Dan mungkin telling the story apa ya, mungkin lebih manis deh kalau ngomongnya juga lebih enak gitu. Mungkin itulah kekuatan perempuan untuk merangkai sebuah kata-kata. Aku ingat satu cerita dari, sebenarnya ini pengalaman aku dengan suamiku gitu. Jadi suamiku cerita kalau misalkan dia lagi having this, apa ya, trouble communicating dengan salah satu pegawanya yang cewek gitu. Kenapa sih ini ngomong ngerti? Kenapa sih gue ngomong gini deh tapi kurang ngangkep gitu. Ya aku bilang gitu, emang ngomong sama cewek dan ngomong sama cowok tuh beda gitu. Jadi memang how you craft the message dan untuk siapa, itu adalah hal yang paling penting. Terutama kalau di social media, aku rasa sih maksudnya very segmented deh followers, atau mungkin yang ngeliat atau mungkin YouTube subscribers tuh very segmented gitu istilahnya. Jadi kamu kayak aku akan ngeliat iChill demi ya aku pengen tau dia lagi ngapain sekarang, makeupnya dia lagi diperanian lagi apa gitu. Aku gak bakal mungkin mencari mengenai, apa ya mungkin ya, how to create, apa ya, maybe digital, apa, handphone gitu atau teknologi apa, platform gitu. Aku mungkin emang gak bakal mencari itu. Jadi I think semua orang ini tuh sekarang punya masing-masing caranya untuk menjelaskan apa yang mereka mau jual, apa yang mereka mau sharing, dan it's fine gitu. Maksudnya dengan all this type of caranya itu, malah makin unique kamu makin keliatan voice-nya gitu. Maksudnya you can see all the YouTubers gitu. gak ada yang apa ya. Aku rasa semua itu punya this kind of age gitu. Yang maksudnya mereka itu separate themselves from normal people. Kalau mereka too normal, people don't want to watch them aja sih. Karena ya I want to see something yang outside my, ya something yang outside myself gitu. Itu how maksudnya kalau kita, I can share gitu ya maksudnya sebagai, aku sebagai salah satu brand owner, aku ngeliat personality YouTubers, personality fashion or beauty influencer tuh bedanya terlalu jauh gitu. Bisa beda banget gitu. Dan maksudnya I still can engage with all these people, kalau cuma emang cara mesej mereka itu emang very different. Dan that's why it's very interesting. Soalnya kalau semuanya sama ya bosen juga sih. So my next question is for you and for Lizzy. You both started from online, and then decided to open the brick and mortar store. So why? I get this question a lot. Like a lot. Like every time. Actually, kalau mau di rune-look itu dari mana? Actually it's from my customer. It's actually my customer's comments, and suggestions, and requests untuk kita open the store. Karena they want to see the experience. They want to experience how the brand becoming a store, gimana bisa cobain baju. at the end of the day, ya women pasti mau cobain baju ya, mau pegang-pegang juga, walaupun actually istilahnya seru juga belanja online. Tapi if you have a store, it's actually one of, apa ya, authentic of a brand gitu. Dan itu bener-bener dari sebuah comment di Instagram. Katanya kapan buka toko? Katanya pokoknya di mana sih? And then me and my partner ya, kayak pikir-pikir, ah kita iseng-iseng aja ya buka. And then it boom gitu, langsung berhasil banget ya, which is kind of a shock gitu. Karena we thought this as a marketing tool. Awalnya gitu. We thought this, ya kita buka aja toko, kita lihat di mana restaurant mereka, maybe we can do some R&D, and everything gitu. tapi actually it works gitu. Jualan gitu, bukannya kita buka toko, terus abis itu gak ada yang dateng gitu. Jadi that's why, why we continue it. Because it's the, apa ya, the reason is our customer. They're asking, they're request. Sekarang kita punya toko kita yang paling gede di NNCT gitu. I can proudly say, aku happy banget, karena dikasih chance untuk bisa satu lantai sama international brands, which is kayak susah banget. Mungkin ibu tau ya, bagaimana susahnya mendapatkan swap di mall, dan swap yang bagus di mall tuh, is very hard. Jadi, I think actually dari situ. At the end of the day, the, apa ya, the brick and mortar store itself, menjadi not only the, apa ya, selling, the selling point of our brand, it actually promotes the brand as well. And also, increase the brand equity at the end of the day. the end of the day, the end of the day, Ehm, kalau dari segi, BLP gitu sendiri sebenarnya, ehm, pada awalnya kenapa kita start dari online, basically karena sebenarnya aku gak punya uang, simply awalnya itu. Kenapa? Karena, pada saat aku mulai di API, I'm the only person yang memang ada disitu. Maksudnya, waktu timnya cuma mehpat, backer satu, admin satu, sama suamiku satu. Gitu. Jadi, kita memang gak punya tenaganya, gak punya modal ya, pada saat itu untuk membuat sebuah toko. Tapi, sebenarnya, pada saat aku, merencanakan untuk membuat API, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Gitu. Pada saat itu, ehm, tahun 2016, itu, belum, belum banyak, ehm, local brand, yang bergerak di dunia online. Aku bisa sebut, ehm, less than five lah. Di bawah lima, yang bergerak di dunia online. Dan, rata-rata, yang bergerak di dunia online itu, ehm, misalnya seumurannya mirip diri sama aku. Jadi, aku bisa sebut, ehm, rollover reaction, kemudian waktu itu, pada saat itu ada satu lagi, ehm, namanya polka, dan kita waktu itu cuma umur tiga, enggak salah. Itu cuma umur tiga. Kenapa, ehm, kita waktu itu mulai, mulai dengan online. Kenapa? Karena memang, satu modal itu belum ada. Kedua, kita bisa melihat bahwa dengan online, kita tuh bisa reach pasar lebih besar, dibandingkan yang mungkin kita kira. Gitu. Nah, tapi sebelumnya, kita harus melihat dulu, sebenarnya, siapa sih yang mau beli produk kita. Dan, sebenarnya, untuk memulai si BLP begini, aku sudah melakukan riset pasar, melakukan riset produk tuh, bad. pada saat, mungkin, pada saat aku masih menjadi grup artis. Gitu. Jadi, aku harus tahu, ini matenya, mereka pergerakannya seperti apa sih? Mereka mau gak sih beli online? Dan, kebetulan, sebenarnya, untungnya kita pada saat 2015-2016 itu adalah kain. Lagi naik banget. Jadi, orang Indonesia kan udah mulai sadar dong, bahwa, oh, ternyata belanja make up tuh bisa via online. Oh, ternyata belanja make up tuh bisa aman. Kenapa? Karena, sebenarnya, yang mereka beli di website, itu bukan produknya. Tapi, brandingnya. Gitu. Brandnya yang mereka beli, Mereka belum pernah pegang produknya. Apakah ini malah hari pertama launching? Mereka belum pernah coba produknya, belum pernah ngesek, gak tau feelnya rasanya seperti apa. Yang mereka beli adalah brandingnya. Jadi, waktu itu yang aku persiakan adalah brandingnya dulu nih. Dengan brandingnya bagus, kedua produknya juga harus bagus. Kalau mereka udah suka brandingnya, mereka coba mereka gak suka, ya mereka gak tau beli lagi. Even mereka gak akan rekomendasiin ke teman-teman. Begitu. Dan waktu itu adalah yang, aku suka adalah yang aku, aku sangat, apa ya, kan haru banget adalah, pada saat dia launching pertama kali, itu kan, aku gak punya, istilahnya gak punya budget besar untuk selesai pasang iklan. Mereka tuh dengan, dengan baiknya sharing tentang BLP ke teman-teman mereka, dan mereka tag di Instagram BLP. Jadi sebenarnya para, para pembeli-pembeli BLP ini, mereka sharing, bahwa mereka beli, dan secara langsung mereka menjadi promotornya BLP. Jadi waktu itu, pada saat itu adalah, yang aku bisa bilang ya, karena brandingnya, kemudian karena produknya mereka beli. Cuman, kemudian aku sadar bahwa, beauty itu, butuh, lebih, apa ya, lebih ada experience-nya secara nyata. Gitu. Kemudian aku pikir, oke, kapan saatnya BLP siap untuk punya toko? Akhirnya kita mencoba untuk mencari tahu, kira-kira mungkin gak sih local brand, yang istilahnya baru punya, produknya belum, bahkan 3-4 lini aja belum, mungkin gak sih punya toko? Pernah sih itu belum. Kenapa? Karena cost-nya akan lebih tinggi, dibandingkan dengan, kalau misalnya kita gak buka toko. akhirnya setelah lebih 2-3 tahun, kita mencari, pokoknya istilah, kaya kita punya toko sendiri. Kenapa? Karena kita butuh experience yang sama, yang mereka dapatkan di website, itu terjemahkan di toko. Makanya that's why, kenapa kalau misalnya, mungkin ada yang pernah ke beauty space BLP, kita satu ini ada di, Lotte Shopping Avenue, di e-store e-store, kemudian ada di, Surabaya, TP6, sama satu lagi di, Bandung, Bonner. Kalau kalian mungkin ada yang pernah ke sana, hmm, kalian akan bisa merasa, bahwa itu kayak bukan toko kosmetik. Kayak, toko furniture malah, sebenarnya. Karena memang interiornya, kita bikin seakan-akan seperti di rumah. Why? Karena aku pengen, orang yang datang ke situ, merasa kalau, it's like home. Dimana orang bisa, be herself, be himself, jadi kayak itulah yang memang, kuncinya, bahwa kita membuat experience di, toko, dan di, store itu sama. Dan itulah yang, kita akan terus, misalnya gini, kita masih baru ya, kita baru 3 tahun lagi, besok. Jadi, masih banyak banget, hal-hal yang perlu dibenahi. Mungkin masih ada yang harus, sistem diperbaiki. Mungkin dari segi website, harus diperbaiki. Dari segi mungkin, beauty crew di club, yang perlu diperbaiki. Cuman itu, still ongoing. Still on progress. Tapi tujuannya itu. Kita mau memberikan, experience yang sama di website, dan juga di toko. Gitu. Itu sesebabnya. untuk Ibu Ira, Anda sebenarnya, melakukan yang sama dengan, apa yang wanita ini, Jadi, MAPE memiliki banyak, offline stores, dan kemudian, Anda memutuskan, jump ke digital bandwagon. Dan, regardless of it being a trend. So, Why? Because people change. We have to realize, the world evolves, dunia berkembang terus berubah. Some aspects of, the retail industry masih tetap ada. Orang tetap mau feel and touch. Makanya kenapa, kataan Oink, juga mulai keluar dengan brick motor storenya. Karena, customer tetap pengen pegang. Tapi, we realize also, dengan sekarang kesibukan, masa kini, dimana, kaum wanita juga, hampir semuanya, sudah masuk dalam dunia pekerjaan. Waktu menjadi masyarakat precious. online or digital, is the answer to all those questions, the challenges. The fact bahwa, Indonesia ini, Jakarta, kota-kota besar semakin macet. The fact bahwa, it's not easy to find all the help that you need, untuk men-support kegiatan kita semuanya. tidak cuma ada 24 jam dalam satu hari. So, we start embrace bahwa, kita harus mulai masuk ke digital world. Kita mulai harus menjadi true and O2O. Jadi, inspirasi dari MAP sendiri adalah menjadi, the true O2O Omnichannel kind of business. Jadi, you can go to the store, pergi ke toko, belanja, mau pulang ini online bisa, beli di online, pulang ini di toko bisa, beli di online, pick up di toko bisa. You know, all those, kita akan siapkan sebelum menjadi satu. Simply again, to answer the need of the customers, sama seperti kakenin juga, kita mau menjawab kebutuhan customer-customer kita, kita mau make sure bahwa, the complete story, cerita dan customer cerinya itu, benar-benar smooth, dari utup setiap, pembeli atau pencinta brand-brandnya MAP. That's why kita start to, embrace since the last two years, untuk dunia digitalnya sendiri. Okay, my next question is for Olivia. So, you're basically always online, right? One of the biggest advantage of the digital world, is that, the statistic numbers never lies. How far do you research, or analyze your market, for each of your businesses? Because I do believe, you have several businesses, based on your online presence, right? Do you create any working system, or editorial calendar, according to those researches? Tell us more, on how you operate those, research-based. So, kalau misal sekarang kan, semua aplikasi kayak, semua social media, YouTube, Instagram, and also my website, semuanya, ada in-app, untuk baca analytics-nya. Jadi, paling the most basic, itu dari situ. Cuman, biasanya aku going deeper, kalau misal aku, I have a collaboration with a brand, I usually ask for their analytics, kayak misalkan, sekarang aku lagi collab with coffee, a coffee brand. aku bakalan tanya, oke, sebelum dia launch my, my menu, my collect menu, sama kayak sesudah, itu sales-nya naik berapa? Dan aku bakal lihat juga, oh, hari-hari apa yang bagus, dan postingan apa yang affect their sales. Karena kan aku gak bisa lihat analytics sales-nya mereka, itu back-ending mereka. Jadi, biasanya aku tetap minta itu, karena from those analytics, analytics, I can make, I can make editorial plan based on that. Jadi, apa nih postingan yang bagus untuk naikin, awareness. Apa nih postingan yang bagus untuk naikin sales. Itu kan semuanya beda. Jadi, aku bikin my editorial plan from there. gitu. Terus, untuk pertanyaan keduanya, apa tadi? One second question. Oh, editorial. Iya, editorial plan. Jadi, lebih kayak gitu sih. Dan, untuk kayak Youtube juga sama, karena, video itu kan banyak macam kan. Aku bisa bikin, konten apa aja. Dan, untuk ala-ala aku mulai, aku tes, aku bikin, ada yang personal, ada juga yang fashion, terus ada juga yang travel. Tapi, dari situ, aku lihat analytics aku, mana yang orang benar-benar suka. Apakah style-nya lebih yang estetik, atau orang lebih suka yang personal. Dan, sebenarnya sekarang, semua orang lebih sukanya personal. Tadi kan dari sisi brand juga lebih di-share. Semua orang tuh maunya kayak, oh, apa sih story behind the brand? Apa sih story behind ini? Sama juga sih, karir aku, menjadi influencer. Mereka tuh mau, tau, kehidupan aku tuh seperti apa. Jadi, kita, aku sebagai, fashion influencer, juga harus live out, my personal branding, in real life gitu. karna orang lebih konek sama my personal life. Oke, moving on to Nagita. You have a big name behind you. So, how far has the digital technology in enhancing your name? And, has it been consistent with the direction you want it to be? Oke, jadi kalau, boleh cerita, sebelum ada Instagram, sebelum ada Youtube, cuma ada di TV doang, aku tuh, suka merasa, sebenarnya gak segitunya terkenal gitu, kayak gak tau gitu, kayak, ya udah aja. Sampai akhirnya ada Instagram, tiba-tiba followers tuh banyak banget. Di Youtube juga, yang nonton banyak banget, dan, subscriber banyak banget di situ, baru sadar gitu. Oh, ternyata, ini loh orang-orang yang suka sama aku, yang ikutin, yang nonton, mereka komen, mereka cerita, bahkan, tanpa harus aku post, misalnya lagi ada kegiatan gini, tiba-tiba ada, mungkin ada followers, terus mereka foto, atau video, nanti, semua orang jadi tau, tanpa aku harus nge-post. Jadi di situ, melihat, ternyata, segini banyak gitu, audiensnya, followersnya segini banyak, tesnya segini banyak. Itu, ya, bersyukur sih, ternyata, banyak yang sayang, banyak yang suka, dan alhamdulillah, punya followers, punya audiensnya, yang baik-baik, mereka selalu dukung aku, sampai, segininya gitu. Jadi, karena teknologi, sekarang semuanya udah digital, semuanya jadi lebih berasa, lebih deket, merasa lebih kenal, sama followers juga lebih kenal, merasa lebih deket, bisa baca komennya, apa yang mereka ngasukan, apa yang mereka suka, semuanya jelas ada gitu. Dan, kalau misalnya, cerita, soal ini, sebenarnya yang aku mau, apa enggak, kalau boleh cerita juga sebenarnya, nggak pernah, nggak pernah berharap gitu, dari dulu tuh, sampai segininya gitu, sampai, bisa jadi, entertainer, karena sebenarnya, kalau cita-cita, kalau boleh jujur, sebenarnya cita-citanya, cuma jadi, ibu rumah tangga aja. Gitu. Terus, abis lulus kuliah, lulus kuliah, juga sekarinya, sempat juga pengennya, pengen kerja kantoran gitu, pengen pakai baju kantor, cita-citanya gitu. Tapi, akhirnya menikah, sama suami, dan, aku rasa, itu, balik lagi ke dunia entertainment ini tuh, jadi salah satu konsekuensi aku gitu, menikah dengan suamiku yang sekarang. Jadi, ya mau nggak mau gitu, awalnya sih sebenarnya, tiba-tiba kayak sudden attention, banyak banget gitu, nikah sama suamiku, itu sempat jadi challenge juga, karena aku sebenarnya nggak kepengen gitu, sampai kayak gini, tapi ya semuanya harus disyukuri, dan dijalani, dan sangat bersyukur sih, dengan semua apa yang ada sekarang. Oke. So, my next question is for Lizzy. So, I read an article in Business of Fashion, which practically declares that, we talked about millennials right before, that generation Z buys everything online, except beauty products. There, well, there needs to be a certain amount of trust, for someone to actually purchase a beauty product. How do you actually gain your customer's trust, through technology? Oke. Itu sih, katanya udah sempat kerja. Ya, ya. But more. Oke, more. Oke. Sebenarnya, mungkin, aku akan lebih bicara mengenai struggle-nya aja kali ya. Jadi, si Gen Z ini, sama adik-adik kita yang sekarang Gen Z ini, sekarang orang-orang ini umurnya 21 ya kan. 21 kebawah. Itu bener, bahwa mereka buying product based on trust. Itu bener gitu. Jadi, mereka harus tahu dulu, people behind the brand-nya siapa. Jadi, mereka bakal akan google, ini orang siapa sih? Gitu kan. Ini orang siapa? Bedroom-nya apa? Dia pernah kerja dimana? Dia cara bikinnya gimana? Itu memang bener banget. Mereka akan reset sampai segitunya. Nah, sebenarnya yang menjadi struggle aku adalah, momen dimana aku harus full time sih, di kantor. Aku sekarang full time, bener-bener real full time. Aku udah cuti makeup udah sejak 2017. Jadi sekarang, all my heart and soul, and my sweat, all my blood, semuanya ada di kantor. Jadi, dimana aku harus membagi antara personal branding si Lizzy Parra ini, dan si BLT ini. Itu sebenarnya yang masih menjadi PR ku pribadi sih, dimana aku harus balance. Kenapa? Karena sebenarnya, si DMZ ini, atau mungkin millionaires kan tau aku. Mereka tetep pengen story-nya. Tetep ingin story si Lizzy Parra-nya. Gitu. Mereka juga tetep pengen story si DLP-nya. Jadi sekarang, jadi PR di depan ini adalah, gimana aku bisa tetep, istilahnya sharing mengenai Lizzy Parra, dan itu harus balance. Maksudnya Lizzy Parra ini, mungkin ada yang sempat tanya juga kali ya, kok Kak Icho punya brand masih review produk lain sih? Itu gimana? Ceritanya. Gitu. Bahkan bukan hanya bertanya dari sisi positif, tapi dari segi negatif juga. Maksudnya, apa sih? Gitu loh. Itu banyak yang suka tanya dan apa-apa datang kau. Kak, gimana rasanya kok punya brand sendiri, tapi nge-review produk lain tuh. Kakak balik lagi, Lizzy Parra dan BLP is a different brand. Lizzy Parra, Lizzy Parra, BLP, BLP. Pada saat aku menjadi Lizzy Parra, aku harus switch diri aku menjadi seorang Lizzy Parra, seorang berat-at-at, seorang divi vlogger, atau divi vlogger, seorang yang memang cinta dengan mereka. Jadi pada saat aku harus berhadapan dengan brand yang mungkin bukan brand aku, ya aku tetep harus stay menjadi Lizzy Parra yang seperti biasa. Aku harus share, aku harus ceritain ke teman-teman, ini produk bagus nih, gitu. Kan harus cobain, kan harus beli, ayo stok local brand. Kenapa? Karena ujung-ujungnya, ya kalau kan local brand yang si kompetitor aku ini maju, otomatis dia itu jumlah naik kok. Kenapa? Karena itu as a whole as a top economic gitu. Dan sekarang ini, cosmetic itu adalah salah satu agedanya presiden yang memang lagi diangkat banget. Dan sekarang ini, Indonesia udah menjadi salah satu di Southeast Asia itu memang yang lagi diliatin banget gitu loh, mengenai cosmeticnya. Jadi dari aku pribadi dari seorang Lizzy Parra, itu sesuatu yang buat aku tetep menyenangkan. Tetep itu adalah sisi lain si Lizzy Parra yang bukan entrepreneur gitu. Jadi yang sekarang menjadi, mungkin PR aku ke depan adalah bagaimana aku bisa lebih membagi aja sih antara VIP dan Lizzy Parra. Karena memang si orang-orang ini tetep butuh sosok Lizzy Parra ini yang bukan hanya sibuk ngurusin brandnya sendiri gitu. Tapi ini tetep tanya ngeliat tutorial yang aku di Youtube, tetep tanya ngeliat aku ada di Instastory, tetep ngeliat aku share di social media gitu. Dan itu yang sebenarnya yang lagi tetap aku coba kerjakan sampai ke depannya. Sampai mungkin orang udah gak kenal Ichi lagi gitu. Mungkin udah berganti generasi lagi gitu. Okay, so my next question is actually for all of you. We know that social media users came from different generations. They're generation X or baby boomers, generation Y, Z, and even the younger one, the alpha generation. They all have different set of ways to communicate, from receiving to delivering aspirations. Different backgrounds and different needs. How do you respond to it? And how do you strategically communicate with your broad audience? Especially when you know that choosing a certain strategy may lose you some generation or some audience. Maybe I can start from you. Actually, ini emang maksudnya kind of a challenge ya di office gitu. Karena kadang cara ngomong aja tuh udah beda. Aspiration-nya beda. Apalagi kita udah start from 10 years ago. Ya maybe past 10 years ago, we have customer yang from their 20s. Maybe late 20s. Sekarang berarti udah di late 30s gitu. Then we have like a new wave of generation yang mungkin masih teenagers gitu. But we still have a lot of things to offer. Tapi gimana nih cara untuk communication-nya? Pertama-tama sih we have to acknowledge. Kita tuh mau sebetul-betulnya our core customer tuh siapa. We cannot apa ya mau every to be everything gitu. Kita bukan supermarket gitu. Maksudnya I mean my brand is actually not a supermarket yang everything tuh ada. We have to choose. Kalau nggak ya malah akan jadi crumbles gitu. Menjadi no identity gitu sama sekali. I think that's why. Maksudnya kalau kita lihat punya software brand itu sangat punya apa ya. Their own. Mulai dari pilar-pilar. Maybe ya influencer yang khusus buat yang muda. Yang nanti yang agak nature. I think nggak cuma fashion ya. Maksudnya beauty pun juga kayak gitu. Kalau catering sendiri we have. Caranya adalah we have several lines. So what we do is actually thinking about our customer. Customer kita adalah warita Indonesia. Warita Indonesia yang lagi kayak gimana sih. Yang lagi butuh apa sih. Setiap tahun mereka selalu berubah gitu. Dan apalagi kan Indonesia kan. Maksudnya kita tuh punya trend gitu. Yang very different dengan global trends gitu. Kayak kemarin ada yang tanya ke aku gitu. Iya gimana mbak. Maksudnya untuk cara menjembatan ini. Aku bilang. Customer aku range-nya tuh ada yang. Kalau di foto pakai bikini. Sama ada yang pakenya. Modest yang syari gitu. Maksudnya gimana. Untuk ngomong ke dua orang yang sangat berbeda ini gitu. Jadi. What we do adalah we have different lines. Of course our catering adalah our regular lines. Yang lebih casual. Emang we. Apa ya. Kita mengusung casual gitu. Selain budget casual. Tapi for our more mature market. We have catering studio. Yang which is lebih untuk orang-orang yang mungkin udah udah mature. Mau secara lebih simple. Then we have juga catering mini. Yang kita launch last year. Itu untuk baju bayi sampai anak-anak. Untuk. Mungkin ibu-ibu udah bosun beli baju buat dirinya sendiri. Mau beli baju buat anaknya juga ada. Or buat keponakannya gitu. Kita juga ada. Selain itu kita tahun ini baru aja juga nge-launch catering modus. Yang tujuannya buat wanita yang lebih. Mungkin gak harus berhijab. Tapi lebih ingin yang lebih panjang aja. Yang lebih modus gitu. Karena modus fashion is not only for masculine. Ya. Atau certain people gitu. Dan dengan cara itu. Waktu itu. Kita percaya banget nih. Untuk semua kita ngomongin di Instagram account kita. Kak kening doang gitu. Uh. Semua udah ngomongin disitu. Wah itu kacau banget. Jadi kayak kalau akulah itu fitnya itu kayak berantakan banget. And then we decide untuk bikin account-account baru juga gitu. Account-account baru jadi setiap account ini. Walaupun kita start dari zero lagi. Dan maksudnya sekarang kan kita ada ratusan ribu gitu. Tapi kalau ini kan berarti start dari zero lagi kan. Invest lagi dari awal. Dan berarti invest more time. Invest more marketing strategy. Tapi it works gitu. Jadi message yang kamu butuhin tuh ya emang ada di satu tempat gitu. Gak perlu kayak semuanya dalam satu account tiba-tiba kejadi lima personal yang berbeda gitu. Other things yang aku juga lakukan adalah our last year 10 anniversary campaign. Jadi kita menggaet Raisa, Vanessa Presila, Dian Sastro, dan Isshana Saraswapi. Those four women tuh bener-bener our, maksudnya apa ya, role model lah. They all successful in their, apa ya, industry. Dengan personality yang masing-masing, yang semuanya berbeda. Dengan umur yang berbeda juga gitu. Jadi it's true that campaign itu kita bisa voices our, apa ya, brand. Sebagai brand yang mencintai orang Indonesia. Celebrating women. Dan lewat dengan orang-orang yang berbeda dengan umur-umur yang berbeda. Soalnya kalau aku maksudnya, mungkin not necessarily ngerti banget gitu generasi Vanessa tuh gimana. Vanessa is very young gitu, very young banget gitu. Mungkin kalau umur-umur aku, mungkin kita look up to Raisa sama Dian Sastro gitu. Jadi through this collaboration, yang aku rasa maksudnya our advantage as a local brand, we can do this instead of kayak global brand. Soalnya lebih susah lagi tuh. Mereka harus mungkin pick one brand ambassador gitu ya setelahnya. Tapi through this collaboration, aku merasa kita can, apa ya, penetrate more younger market, or more, dan keep our, maybe, returning customer kita yang lebih mungkin more mature, tapi tetep nggak membingungkan mereka dengan message yang kita buat. Tapi I guess it's actually every brand's challenge lah. Ini nggak cuma baru terjadi sekarang kok. Ini mungkin kelihatannya lebih sulit karena sekarang people can reach us through social media, can comment, can apa dengan mudah gitu. Tapi it's actually semua brand juga nggak mengalami challenge seperti ini. Kalau dari DLP sendiri, ataupun di Zistara sendiri, bener sih, kita tuh mengalami pergantian generasi. Jamnya dulu masih nge-block banget olif ya. Generasi yang di tuju tuh memang generasi millenials. Maksudnya, ya mungkin mereka ke atas sedikit jauh bisa lah gitu. Maksudnya ya. Mungkin di atas 10-10 tahun masih mau lah baca blog aku. Jadi kemudian kita sempet mengalami pergeseran nih. Sekarang udah mulai masuk Gen Z. Dan sementara ini Gen Alsta. Basically yang harus dilakukan dan apa yang sekarang kita tukang adalah being agile sebenernya. Agile tuh kata kunci yang kita harus tegang. Kenapa? Karena isu nya gini. Beauty product itu something yang sebenernya timeless. Gitu. Timeless tapi dia sangat very flexible. Dia akan sangat bisa mitigatannya sama juga dengan fashion. Jadi satu hal yang harus dikuatukan adalah kita harus being agile. Kayak sayang si milenialnya sepertinya seperti A, ya kita harus mengkomunikasikan secara A. Kemudian berikutnya adalah Gen Z. Berarti kita harus mengkomunikasikan dengan cara Gen Z. Atau kalau Gen Alfa itu sama. Jadi kita harus being agile dengan perubahan yang ada. Karena kalau nggak ya kita nggak akan survive. Gitu. Intinya tapi kita tetap harus memegang value-value yang memang kita punya. Every brand has different value. BAP pun punya value-nya sendiri. Tapi dengan value yang kita tetap keep. Tapi kita being agile itu akan tetap bisa tersampaikan ke mereka. Intinya kita harus being agile. Nah kalau misalnya dari sisi aku kan aku nggak bisa. Aku karena aku menjualnya diri sendiri bukan produk. I don't have the privilege untuk kayak merubah produk atau merubah sesuatu. Karena semakin aku menuah followers aku juga ikut menuah. Jadi mungkin kalau for me personally. Aku harus stay tetap relatable sama audience aku. Dan mereka juga harus ada terus yang mereka bisa belajar dari aku gitu. Dan untuk sekarang sebenarnya pas kalau misalnya aku lihat my audience. Gapnya tuh juga lumayan besar. Karena ada yang mulai dari teenager. Mereka sekarang masih kuliah. Dan ada juga my mom's friend. Yang actually become my fan. Sedangkan aku kayak wow. They're like 40ish. Tapi intinya karena aku itu di fashion. Fashion kan lumayan general. Ya versatile. Jadi mungkin gaya-gaya aku sekarang pun. Si tante-tante ini juga bisa ngikutin gitu. Tapi tetap sih my main. Aku nggak bisa hitter. Kayak yang tadi Sari bilang juga. Kayaknya nggak bisa hitter to everything kan. I cannot hitter to everyone juga. Jadi mungkin dari topik-topik yang aku bahas pun. Sekarang ya emang tertuju kepada milenius dan jenis. Magita? Oke kalau penggembang pribadi aku. Kebetulan Instagram, Youtube itu sekeluarga. Jadi ada suami, ada istri, ada anak. Jadi memang audiensnya tuh beragam banget. Dari anak-anak sampai yang perempuan, yang laki-laki semuanya ada. Bahkan kontennya juga wah aduk-aduk macam-macam. Dari soal perempuan, soal laki-laki, soal anak-anak ada. Alhamdulillah disitu. Jadi dan kalau buat aku, apalagi di Youtube, di Instagram itu. Itu dimana kita bisa berkolaborasi sama orang banyak. Bener kayak tadi. Kolaborasi sama brand ambasador gitu. Ini dimana kalau kita bisa kolaborasi sama channel Youtube lainnya. Atau temen-temen yang lain. Itu tuh kita bisa menjangkau macem-macem jenis orang. Daerah mana, umur semuanya tuh bisa kejangkau gitu. Dengan cara kita kolaborasi beda sama di TV. Yang kalau kita nonton TV A, kita gak bisa nonton TV B gitu. Tapi kalau di Youtube, di digital era ini kita bisa lihat semuanya gitu. Bener-bener apa aja bisa kita lihat gitu. Ibu Ira? Kayaknya udah dijawab gak semua ya kan. Tapi, ngomong-ngomong yang lebih enak. Kalau boleh dibilang, conclusion-nya adalah itu. Kalau to survive in this kind of era dimana segitu banyak generasi menjadi satu ya. Si Daniel, si Genze, si Alfa lah dan segala macam serius satu. Generasi itu adalah tuan-teman yang customer sih. That's the main key. Tau purchase siapa customer, siapa target marketer, dan siapa diri kita sendiri. Dan kebetulan kalau di MAP itu kan, we represented a lot of brands. Actually, I lost track of how many brands we have put. Definitely more than 120. So, ya, semua brand tuh punya identitasnya. Semua brand tuh punya target market customer-nya. Dan, to understand them ya berarti, cara penampai marketing harus tepat. Cara penampai, ways and method-nya untuk komunikasi juga harus tepat. So, yes, versatile, yes. Agile, yes. Understanding your customer, yes. Be yourself, yes. And be whatever that the market needs. So, it's everything. So, ya, udah dianser memang semuanya sih. Tentang. Okay. So, now that our session has almost come to an end, we would like to open a Q&A session. So, if anyone would like to ask one of our speakers, please do and raise your hands. Nobody wants to ask. Okay. So, now that we have come to the end of our session, I'd like to return the stage to Sarah. Yes, thank you. Thank you. Thank you, Ms. Gisela. Thank you, Sarah. Thank you, Sarah. Thank you, Sarah. Thank you, Sarah. Please give a big round of applause for our moderator and speaker. Thank you. And once again, we would like to invite Mr. Rajivini to come up to the stage to give a token of appreciation for our moderates and speakers for our second panel session. And please do kindly come up to the stage, Mr. Rajivini, for a photo opportunity for all Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton